Kita ke informasi lain pemirsa, sementara sejumlah warga yang berkebun dekat dengan lokasi bagu tembak TNI dengan Santoso CS di Manado di Dusun, Gaya Triposo Sulawesi Tengah terpaksa harus turun ke kampung mengantisipasi adanya korban dari warga. Menurut warga setempat, saat ini di atas gunung banyak pasukan gabungan dari polisi dan TNI. Warga yang mendengar suara rentetan tembakan terpaksa turun gunung dari kebun-kebun mereka menuju kampung. Sebelumnya, seorang anggota TNI Yonif 712 Raider Manado yang masuk dalam tim Bravo 15 Kamar Maleo menjadi korban penembakan kelompok Santoso CS saat patroli di Dusun Gayatri, Desa Maranda, Kecamatan Poso, Pesisar Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Jenasa Serka Zainuddin, personil TNI Yonif 712 Raider Manado, dievakuasi menggunakan helikopter dari Poso dan mendarat di lapangan Batalion 711 Palung. Zainuddin tewas setelah tertembak di punggung kiri hingga menembus paru-paru. Sekitar pukul 10 minggu pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, jenasa Serka Zainuddin langsung dibawa dengan menggunakan mobil menuju rumah sakit Bayangkara, Palung. Setelah diotopsi, jenasa kemudian diterbangkan ke Makassar. Saat ini, aparat TNI dan Polri terus mengejar kelompok terduga teroris di wilayah pegunungan Poso dengan mengerahkan seribu personil TNI dan Polri yang disebar di beberapa lokasi dan diduga sebagai persembunyian Santoso CS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.